Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi di Kado Wai Cooking Guys, kali ini saya akan share resep masakan terenak di dunia yang berasal dari negara kita sendiri ya betapa bangganya kita memiliki resep masakan ini, yaitu rendang padang. Dengan bumbu rempah yang melimpah dan rasa yang sangat otentik, ini akan menjadikan masakan yang sangat luar biasa Untuk bahan-bahannya, disini ini ada bumbu pemasak daging bumbu pemasak daging ini bisa kita dapat, biasanya di pasar ada yang jual yang sudah jadi, tapi bila tidak ada, kita bisa buat sendiri untuk bumbu rempah pemasak daging ini lalu ada lengkuas, daun jeruk daun salam, daun serai lalu kita ada bawang merah bawang putih, jahe, cabai merah dan yang ini, kelapa parut itu nanti akan kita buat untuk ambu-ambunya, lalu disini kita memakai santan. Oke kita mulai saja, untuk pertama kita buat bumbu pemasak dagingnya atau bumbu kering itu terdiri dari cengkeh bunga peka atau kembang lawang kapulaga, lalu ada pala ketumbar lada atau merica jinten, kayu manis dan asam kandis untuk proses pembuatannya kita sangrai bumbu kering ini atau pemasak daging ini sampai semuanya harum terus kita aduk seperti ini, jangan sampai gosong karena kalau gosong nanti akan jadi pahit setelah kita sangrai kita haluskan ini untuk menghaluskannya saya gunakan blender tapi bila kalian ingin diulek ataupun ditumbuk, itu tidak masalah jadinya akan seperti ini ini sangat harum banget bumbu pemasak daging ini sebagai kunci rendang yang sangat enak lalu yang kedua kita buat ambu-ambunya kelapa parut kita sangrai sampai golden brown seperti ini ya lalu kita haluskan tips untuk membuat ambu-ambunya saat menghaluskan kita tambahkan minyak dan ini saya blender juga agar lebih praktis tapi bila ingin ditumbuk ataupun diulek itu juga sangat bisa kita sisihkan dulu untuk ambu-ambunya ini untuk memotong daging rendang kita potongnya nyerong dan untuk ketebalan silakan disesuaikan dengan selera untuk membuat bumbu basahnya kita haluskan lengkuas ini lengkuas saya potong-potong dulu agar kerja chopper ataupun blender itu lebih ringan jahe kita potong-potong lalu kita masukkan ke dalam chopper ataupun blender ya lengkuas jahe bawang merah bawang putih lalu cabai merah selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan santan untuk 1 kg daging kita gunakan 2 buah kelapa sisihkan sedikit untuk membuat tambu-ambu tadi masukkan bubuk basahnya kita aduk-aduk lalu masukkan daun serai daun salam dan daun jeruk untuk daun salam dan daun jeruknya kita remas-remas ya agar nanti aromanya keluar dan untuk serai bisa kita geprek dulu setelah semua tercampur berata kita masukkan dagingnya untuk memasak rendang pertama ini kita gunakan api besar tidak apa-apa tapi yang perlu diingat disini harus kita terus aduk agar santannya tidak pecah bila sudah mendidih dan airnya berkurang kita masukkan bubuk keringnya kita masukkan bubuk keringnya tambahkan garam tambahkan garam saya tidak memakai kaldu dan lainnya karena dengan bumbu seperti ini dengan rempah-rempah yang banyak itu sudah sangat gurih banget ya nah untuk ini ini sebenarnya sudah jadi ini bisa kita sebut dengan kalio bila sudah menjadi kalio daging seperti ini kita masukkan ambu-ambunya ambu-ambu ini selain menambah aroma dan cita rasa juga nanti akan membantu warna dari rendangnya sendiri warnanya akan menjadi hitam pekat bila proses sudah seperti ini apinya dikecilkan jangan besar nanti gosong dan jangan lupa untuk selalu diaduk ini kira-kira sudah 2 jam pemasakan untuk menjadi kalio nah bila teksturnya sudah seperti ini ini sudah matang ini sudah menjadi rendang yang sangat enak banget aromanya sangat wah luar biasa oke guys terima kasih sudah menonton bagi yang suka dengan video ini mohon dibantu untuk subscribe share dan like ya jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar gak ketinggalan resep-resep dari K2Y Cooking bagi yang sudah support dengan subscribe channel ini saya ucapkan banyak terima kasih oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya guys bye selamat menikmati 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 selamat menikmati